Nama grup Warkopi kini tengah hangat diperbincangkan. Pasalnya, tiga pemuda beranggotakan Alvin, Supriyadi, dan Alfred ini dianggap memiliki banyak kemiripan dengan grup lawak legendaris Warkop DKI. Yes, grup lawak kondang yang digawangi oleh Dono, Kasino, dan Indro. Rupanya, kemiripan yang ada pada mereka membawa keberkahan tersendiri untuk tiga pemuda ini. Warkopi kini tengah disibukan dengan berbagai undangan televisi, podcast, hingga endorsement. Alvin, yang disebut mirip dengan Indro, menceritakan awal mula perkenalannya dengan anggota Warkopi lainnya. Selanjutnya, kini mereka sudah dipertemukan oleh satu manajemen yang menaunginya. Awal ketemu itu, pertamanya saya dulu, saya viral, diundang TV, terus banyak yang nge-tagging Dimas, saya collab sama Dimas, viral lagi diundang TV, saya ini, maasep. Kita sih tidak saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Yang mungkin itu kita disatuin sama manajemen kita. Itu bisa sampai ya, kita bertiga. Kegiatannya sesibuk apa sih sekarang nih, Bang? Nah, mungkin kayaknya diundang-undang podcast gini aja, Bang. Emang sebelumnya, antara kalian gak ada yang kenal? Enggak ada, sama sekali. Kita kenal sama sekali. Sebelumnya, Indro Warkop sempat menyentil grup Warkopi yang menggunakan nama dan candaan yang mirip dengan Warkop DKI. Ketiganya bahkan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari grup tersebut. Indro Warkop menyayangkan grup Warkopi yang tak pernah meminta izin ataupun permisi. Terima kasih telah menonton!